Kita awali polis lain hari ini dengan penganiayaan seorang anak kepada ibunya di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku kesal karena tidak diberi uang oleh ibunya untuk membeli minuman keras. Sementara di Jakarta, seorang tukang ojek daring berhasil menggagalkan aksi begal yang menimpa dirinya dengan belawan kawanan begal seorang diri. Aksi seorang pemuda yang menganiaya ibunya viral di media sosial. Perisuan terjadi di jalan Fakih Usma, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku kesal karena tidak diberi uang oleh ibunya yang sehari-hari berdagang sayur di Pasar Dua Ulu. Ironisnya uang tersebut akan digunakan untuk mabuk-mabukan. Aparat Polistabos Palembang tengah mengejar pelaku untuk diperiksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainyus melaporkan.